Intro Kalau bundanya unyel sukanya berkebun sama bikin kue Kalau bunda karian apa dong Ada gak yang suka koleksi tas atau piring cantik? Jadi bunda itu gak gampang loh Harus masak, mengurus rumah, nemenin kita main Dan masih banyak lagi tugas lainnya Apalagi kalau bundanya juga bekerja Bisa makin sibuk lagi deh Makanya kita harus sayang sama bunda Karena semua yang dilakukan bunda itu kan untuk kita juga Nah siang ini unyel punya barang-barang favoritnya bunda nih Semoga bisa menjadi penyemangat para bunda dalam beraktifitas Wah ada apa saja ya Let's check it out Waduh waduh kok dibanting-banting si gelasnya Eh hati-hati om nanti kena unyel tuh Eh tenang Ini bukan lagi marah-marah kok Tapi lagi ngetes gelas kaca Siapa yang biasa minum pakai gelas kaca? Wah pasti semua pernah kan? Eh tapi ada yang tau gak cara buat gelas kaca ini? Bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir Yap pasir Wah beruntung banget kan Kita tinggal di Indonesia yang banyak gunung berapinya Karena jadi banyak pasir untuk bikin gelas kaca Iya enggak Tuh banyak banget kan pasirnya Pabrik yang memproduksi gelas kaca ini ada di Surabaya Jawa Timur Untuk membuat gelas setidaknya butuh tiga jenis bahan pasir Pertama adalah pasir silika yang didatangkan dari luar Pulau Jawa Jenis pasir ini kandungan logamnya sangat rendah Jadi aman deh untuk konsumen Kemudian ada pasir limestone atau natrium sulfat Jenis pasir ini fungsinya memperkuat struktur gelas biar gak gampang pecah Dan yang ketiga ada ini nih Yap pecahan kaca Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir kan Nah daripada dibuang jadi limbah Mendingan diolah lagi deh Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini Lalu getarkan biar gampang masuknya Setiap hari pabrik ini bisa menghabiskan Lebih dari 100 ton bahan baku Untuk membuat perabotan rumah tangga berbahan kaca Nah semua bahan sudah masuk nih Tabung-tabung besar ini akan mengirim bahan baku ke satu tempat peleburan Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca Selanjutnya dilebur dengan pemanasan ribuan derajat celcius Sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi Wih kalau sudah seperti ini jangan coba-coba pegang deh Lelehan mirip jelly ini suhunya sampai 1200 derajat celcius Hmm kebayangkan panasnya kayak apa Tuang lelehan ke dalam cetakan Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas Setiap hari pabrik ini mampu membuat gelas kaca sebanyak 700 ribu buah loh Wah hebat gak tuh Gak cuma model begini saja Tapi ada ratusan model lainnya Tergantung permintaan konsumen Nah kalau api yang muter-muter ini Untuk meratakan sisi atas kaca biar gak tajam Berat masing-masing gelas ini sekitar 75 gram Kalau kurang dari itu atau ada yang bentuknya tidak sesuai Harus dipisahkan dan dilebur lagi Eh jangan dipegang-pegang dulu ya Gelas-gelas ini masih panas loh Ya ampun kayak jajanan kesukaan Pak Oga tuh Eh bukan Pak Oga itu lelehan pasir panas yang mau dicetak jadi gelas Ya iya Den Pak Oga juga tau kali Masa lelehan api mau diemut Eh kebetulan di pos londak lagi gak ada gelas nih Den Buat ngupi Boleh dong minta dua Buat Pak Oga sama enyeng Loh kok mintanya sama unyel sih Pak Sama yang punya pabrik dong Pak Ya Pak Oga kan gak kenal Den Lagian cuma dua biji ini Tinggal ambil aja gak bakal ketahuan kali Yee gak boleh Pak Oga Biar cuma sedikit tetap saja harus izin yang punya dulu Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven Panjangnya 50 meter lebih nih Panaskan hingga suhu 600 derajat celcius Setelah itu dinginkan lagi ke suhu ruangan Untuk menguji kekuatannya Kalau langsung pecah berarti gelasnya gak bagus tuh Sebelum dikemas cek sekali lagi kondisi gelasnya Mulai dari cetakan tulisan, warnanya, hingga sisi-sisi permukaannya Kalau ada yang gak sesuai pecahkan saja gelasnya Gelas-gelas ini nantinya dikirim ke seluruh Indonesia Dan juga ke negara lain Seperti Vietnam, Thailand, bahkan sampai ke Afganistan Mantap Oh iya kalian juga punya gelas kayak gini kan di rumah Gelas ini kuat untuk suhu dingin ataupun panas loh Dan dijamin aman karena masuk kategori food grade Apapun minumannya pastikan pakai gelas berkualitas ya Selamat minum Gosok terus biar kinclong Wah asik banget nih Lumayan buat di rumah Tuh kan Den Unyen ngambil sendiri Buat Pak Oga mana Den? Yeh Pak Oga udah minta izin belum? Kalau unyel sih tadi sudah pak Makanya dikasih Kalau mau ambil punya unyel aja nih pak Satu aja ya tapi Nah gitu dong Hahaha Hehehe Iya Aduh ya hati-hati dong pak Iya loh Untuk gelasnya kuat tuh Kok bisa gak pecah sih Den? Pasti dijampe-jampe ya Tidak kan pak Gelas yang bagus itu memang gak gampang pecah pak Makasih ya Den Hahaha Wah cantik-cantik ya Hehehe Hmm pasti sudah pada kenal nih Sama produk kecantikan yang satu ini Yap bulu mata Walaupun bentuknya kecil Tapi sangat membantu memaksimalkan kecantikan setiap wanita Serta meningkatkan percaya diri juga loh Eh sudah ada yang tahu belum Bagaimana cara pembuatannya? Hmm unyel mau kasih tahu prosesnya nih Yuk kita cus ke pabriknya C'mon Berlokasi di Purwokerto Jawa Tengah Bulu mata diproduksi setiap harinya Sejak tahun 2009 Pabrik ini mulai eksis Pertama namanya proses noting Proses ini mensimpulkan rambut satu persatu Bahannya bukan dari rambut asli Tapi dari serat sintetis Satu simpul lima helai rambut Proses ini harus benar-benar teliti ya Selanjutnya Bulu mata ekstensi digosok dengan suhu panas 70-80 derajat celcius Dalam sebulan Produsen yang pernah mendapatkan predikat eksportir tangguh ini Membuat 1 juta pasang bulu mata Wih keren Nah sekarang tahapan memotong nih Panjangnya 12 milimeter Ini disebut ukuran medium Ada 3 jenis ukuran lainnya 8, 10, dan 14 milimeter Yang disebut long atau bulu mata yang terpanjang ukurannya Berikutnya proses penggulungan Bulu mata diletakkan di atas kertas Sebelum digulung dirapikan dulu bulu matanya Kemudian diikat Kertas yang digunakan kuat dari suhu panas Dan berjenis permanent paper Kertas ini dikirim dari negara Jepang loh Keren kan? Oke deh Langsung dibawa ke mesin oven Wah ovennya cukup besar ya Dan bisa menampung 1.600 bulu mata Suhu panasnya sekitar 110 derajat celcius Dengan lama proses 45 menit Di proses inilah Bulu mata melengkung Mengikuti bentuk bulu mata asli Lanjut Proses yang satu ini Harus memiliki kealian khusus Namanya proses gunting style Setiap helai bulu mata Digunting dengan model yang sudah ditentukan Ada puluhan Bahkan ratusan model potong yang dibuat Kalau sudah beres Selanjutnya diletakkan di wadah kemasan Prosesnya dengan sistem tanam dan perkat khusus Lanjut kemas ya Bulu mata ini pun diekspor ke beberapa negara Termasuk negara adidaya Dan negara-negara lainnya Eh jangan khawatir Di Indonesia juga banyak kok Dengan harga yang pastinya lebih terjangkau Biar mudah memasang bulu mata ekstensi ini Harus dibantu ya Seperti kakak Nurma ini nih Kakak ini dibantu karyana Untuk memasangnya Bulu mata ini berbeda dengan bulu mata biasanya Berjenis ekstensi Bulu matanya satu persatu Dan harus lebih teliti memasangnya Wah sudah cantik kan Aduh bentar fejan Bentar panas Harus pintar-pintar jaga kondisi badan nih Biar gak gampang sakit Aduh itu kan Unyil Ngapain dia hujan-hujanan ya Nyiil Ngapain disana Aduh dingin Dingin nih Wah untung ada Melani Mel Unyil kedinginan nih Kehujanan mau pulang Sini Unyil Duduk dulu Daripada sakit nanti Iya Mel Terima kasih ya Aduh Kakinya kotor deh Bisa diomelin engkong nih Melan Ya Mel Harusnya pakai keset dong Biar gak kotor Ah yaudah deh Nanti Unyil bauin keset lucu buat rumah Melan Iya Tapi Unyil habis ini ngepel dulu ya Ya Sama aja dong G Kerus Tepuk Up 3 6 Terima kasih.